Intro Shalom Saya mau tampilkan gambar yang saya minta kemarin Saya gak pakai powerpoint ya Tapi saya mau gambar ini Ya Pasti yang seumuran saya Yang tinggalnya sering di desa Pulang kampung Pasti tahu ini Ya Kalau rotinya Kaleng roti Kalau kaleng itu berisi roti yang sebenarnya Ya Kalau sudah habis di desa itu Biasanya dipakai ganti Peyek Rengginang Kerepek pisang Ya bener gak ya Atau apapun ya Yang bisa dikacang ya Apapun akan dibuat Seperti ini Tetapi kadang-kadang kan gak dikasih nama Bener gak Ya Yang ada pokoknya Kongguan isinya Rengginang Tapi gak ada tulisan Rengginangnya Ya Mungkin Kongguan disi kacang Tapi gak ada tulisan Kacangnya Ya Tuhan mau Tuhan mau Saudaraku Hidup kita Kita tunjukkan Supaya apa Kenapa ditulis Peyek Rengginang Kerepek Ya Supaya orang yang datang Tahu Dan mau ngambil yang di dalamnya Dia tahu Isinya sesuai dengan Tulisannya Bukan menipu Saya beri judul Kotba saya Siang hari ini adalah Kejujuran Berawal Dari dalam Dari hati kita Setuju? Yes Kejujuran dimulai Dari hati Berawal dari hati Kita semua ciptaan baru Amen Yang lama itu sudah berlalu Oh jangan gunakan lagi manusia lama Sekalipun dalam prosesnya Kita masih jatuh bangun Jungkir balik Ya Karena kita sedang melawan Yang namanya Harusnya manusia lama sudah ditanggalkan Tapi saya percaya Kalau kita mau dipimpin oleh roh Hidup kita mau dipimpin oleh roh kudus Hidup kita akan benar-benar Dijadikan manusia yang baru Dan benar-benar baru Ya Tanggalkan manusia lama Yang sedang menuju kebinasaannya Saudara-saudara saya adalah manusia Manusia baru Yang sedang disiapkan Untuk menerima mahkota kehidupan Yang Tuhan setiakan Jangan sia-siakan Dan jangan anggap remeh Apa yang dikorban Yesus Buat kehidupan kita Seri tahun ini adalah Follow Jesus Itu gak main-main Kalau saya lihat TikTok Lihat macem-macem Itu dunia Sedang terbalik semua ya Sampai kadang-kadang saya menangis Yesus bercahaya Lewat kehidupan kita Amen Kita pasti dimampukan kok Saya ini orang temperamen Jujur Kalau Tuhan bawa naik saya lagi kembali sebagai pimpinan Itu pergumulan saya Agak sedikit gak berat Gakak itu dulu Takut jalan terus Kadang-kadang disaat saya mau marah Itu seperti rem Ada remnya Tarik seret Ingat Engkau saat ini sedang berjalan bersama Yesus Dan kau gak bisa main-main lagi dengan hidupmu Kau gak bisa marah-marah lagi Akhirnya saya duduk Saya berdoa pulangnya saya katakan Tuhan Beri aku hikmat Bagaimana aku bisa menegur dan mengingatkan mereka Bukan dengan kekuatan Aku mau dengan caramu Tuhan Sekalipun kadang-kadang saya juga berkeras sama anak-anak buah saya Saya tunjukkan Saya sebetulnya gak ingin seperti ini Kalau kalian mau mengerti Apa yang dimaksud dan tujuan Saya dikirim ke Malang Saya sampaikan terbuka sama mereka Saya jujur Kalaupun saya berkeras Kemudian saya datang lagi ke arah di Youtube Saya peluk dia Sorry ya tadi Nanti kalau sama security Sorry ya Pak ya Saya harus ngomong seperti ini Karena saya ingin Bapak menjadi leader yang lebih baik lagi Karena saya gak akan selamanya di Malang Saya bilang gitu Hidup kita Di dalam Amsal 16 ayat 2 dan Amsal 21 ayat 2 Dikatakan Segala jalan orang itu adalah besi Kadang-kadang kita menilai diri kita ini bersih Lurus Tapi Tuhan itu yang menguji hati Makanya Setiap hari itu uji hidup saudara Selidiki selalu dengan roh hudus Atakah jalan-jalanmu itu mencong Mirih sedikit Sederajannya sedikit aja Ataakah engkau berjalan lurus Menurut pandangan kita selalu benar hidup kita ini Selalu baik Tapi ingat Yang menguji hati kita itu Tuhan Berikan hatimu Untuk terus dibentuk oleh Allah Supaya keluar Kemurnian Ketulusan Kejujuran Ketidak pura-puraan dalam itu Saudara dan saya Saya ulang lagi Semua dimulai dari hati Kejujuran Dimulai dari hati Saya ingin saudara dan saya Kita tahu bahwa Allah kita itu baik Setuju? Ya Allah itu baik Saya setuju Sangat-sangat seribu persen setuju Allah itu baik Ayo kita buka Masmur 73 ayat yang pertama Kalau mau iring Tuhan Kalau ingin tahu Allah itu baik Disini dijelaskan Masmur 73 ayat 1 Sesungguhnya Allah itu baik Bagi mereka yang Tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Kalau kita saudara dan saya Pengen merasakan Allah itu baik Hiduplah Dengan Kemurnian Dengan Kejujuran Dan tidak ada Kepura-puraan Di dalam itu saudara dan saya Saudara dan saya Akan pernah-pernah menikmati Allah itu baik Di dalam setiap Rancangan Dalam setiap berkat Dalam setiap Apapun juga Yang dia kerjakan Untuk membentuk saudara dan saya Dan orang-orang Yang hidup tulus Bersih hati Jujur Dia akan selalu dekat Dengan Allahnya Masmur Amsal 22 ayat 11 Amsal 22 ayat 11 Dikatakan Orang yang mencintai Kesucian hati Dan yang manis Bicaranya Menjadi sahabat Raja Enak kan Kalau jadi sahabat Ya Enak kan Kalau jadi Orang dekatnya Tuhan Tapi nanti kita akan belajar Dari Lukas 15 Akhir ini Tuhan kasihkan Minggu yang lalu Tuhan Saya selalu Kalau Tuhan Kalau Tuhan Izinkan saya berkotbah hari itu Bulan itu Pasti ada aja Awal bulan itu Selalu Tuhan kasih Plung Ini untuk bisa Bicarakan Saya cuma katakan Tuhan Tuhan Kalau kau izinkan Saya berkotbah Lagu yang tadi itu Saya nyanyikan itu Saya gak kontakkan Sama si Vena Saya gak tahu Jatuh pemain Pemain khususnya siapa Cuma saya katakan Di atas mimbar sana Tuhan Tuhan kalau kau izinkan Aku berkotbah Aku ingin lagu itu Tuhan Aku apa adanya Dan ternyata Di belakang Saya denger Waktu saya nyiapin Kotbah Kudadang Itu lagunya Kan aku guru ngomong Saya kontak sama dia Ven Kamu milah lagu Iya Itu tante Minggu yang lalu Minta sama Tuhan Kalau kau izinkan Koba Tuhan Aku mau lagu itu Sebelum firman Tuhan Dan Tuhan mengenapinya Kita datang sama Tuhan Apa adanya Kita kalau ingin Hidup dekat dengan Raja Ya Hidup selalu menikmati Kebaikan-kebaikan Tuhan Jaga kemurnian hatimu Ketulusan hatimu Kemurnian dalam perjalananmu Mengiring Tuhan Dimanapun dan kapanpun Ingat Allah itu menguji hati Mau ditutupin kayak apa Dipoles kayak apa Ya Ingatkan satu-satunya Yang pribadi Yang mengenal hati saudara Itu cuma Tuhan Jadi kalau sama Tuhan itu Belak-belakan wahi Ya Kalau dosa akui Ya Kalau ingin mengasihi Tuhan Tunjukkan dengan kasihmu Ini nanti kan saya bukakan Kalau butuh apa-apa Ngomong sama Tuhan Ya Yuk kita buka Dalam kisah Lukas 15 Ad yang ke-11 Sampai ke-32 Tetapi saya gak baca semuanya Saya akan baca sesuai dengan Apa yang saya mau kupas Pagi hari ini Siang hari ini Lukas 15 Ayat yang ke-18 saja Nanti saudara baca ya Karena ayat ini sudah sangat Apa ya Terkenal Ini sudah semua orang Pasti mengungkapkan Tapi gak tahu Kenapa Allah suruh saya Nyampaikan ini Tentang kejujuran Lukas 15 Ayat yang ke-15 Yang pertama Supaya saudara dan saya Apa sih yang harus Kita jujur sama Tuhan itu Yang pertama Saya dapat dari Lukas ini adalah Dosa itu harus dia Akui di hadapan Tuhan Oh jombok simpen Ya Lukas 15 Aku akan bangkit Dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa Terhadap surga Dan terhadap Bapak Dosa itu diakui ya Jangan disimpan Kalau sama Tuhan Jok malu-malu Ya Gak perlu malu Sama Tuhan itu Lawang kita ini Diat teman Tuhan Apa adanya Ya Opos yang dimalui Gak ada yang perlu dimalui Tentang Tuhan Terbuka apa adanya Sampaikan Kalau kau punya kelemahan ini Punya kelemahan ini Punya kesalahan ini Melakukan Melakukan ini Ngomong sama Bapak Akui di hadapannya Kalau ini tetap mengecap Yang terbaik Kalau mau selalu hidup Didekat dengan Al-Rajamu Akui dosa-dosamu Di hadapan dia Kenapa Kita harus mengakui Buka Ibrani 4 E13 Ibrani 4 E13 Dan tidak ada Suatu makhluk pun Yang tersembunyi Di hadapannya Sebab segala sesuatu Telanjang Dan terbuka Di mata dia Yang kepadanya Kita harus Memberikan pertanggungan Jawab Mumpung masih Onok waktu Kesempatan yang diberikan Pada Tuhan Buat kita Umur Itu adalah Kesempatan Kuta untuk Bertobat Untuk mengakui Kesalahan kita Sebelum terlambat Kalau terlambat Dan tidak ada Kesempatan lagi Jadi masuknya Kemana Semua terbuka Semua terbuka Kalau bilang itu Seperti kocok Tembus Pandang Jadi tidak perlu Sama Tuhan Malu-malu Ungkapkan Apa yang menjadi Dosa-dosa Yang sedal dan saya Sedang hadapi Saat ini Bergumul Untuk keluar Ingat loh Semakin dalam Engkau Berdosa Dan engkau Engkau gak ingin Keluar Ikatannya Semakin Kuat Tapi syukur Katanya Paulus Syukur kepada Allah Sebab apa Darah Yesus Itu yang memampukan Kita Ya Dasarnya adalah Kita semua terbuka Telanjang Dan harus Mempertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Saya gak Nakut-nakut Saya gak Ngomong Apa ya Medeni Saudara Enggak Saudara aku ya Mumpung Masih ada Waktu Apa akibatnya Rumah 6 23 Semua Upah Dosa Itu Maut Yesaya 59 Ayat kedua Dikatakan Dosa itu Memisahkan Tetapi yang merupakan Memisah antara kamu Dan alamu Ialah segala Kejahatamu Dan yang membuat Ia menyembunyikan Diri terhadap kamu Sehingga ia tidak Mendengar Ialah segala Dosamu Mau Doa Nangis-nangis Jurit-jurit Sama Tuhan Tuhan bilang Aku gak Gak denger Karena dosa Yang menutupinya Langit Itu menjadi Tembaga Makanya kenapa Allah bilang Kejujuran Untuk mengiring Aku itu penting Karena Karena Allah Mau Saudara dan saya Menikmati Semua kebaikan Dan kasihnya Satu kerinduan Tuhan itu Nikmati hidup Yang sudah aku berikan Dengan berkat-berkat Yang aku berikan Kepada Jangan bilang Orang lain diberkati Kenapa aku gak Aku lebih dulu Mengasihi Tuhan Aku lebih dulu Mengiring Tuhan Coba check and reject Hidup saudara Apakah di dalamnya Tidak ada kemurnian Apakah di dalamnya Ada keburuk-buruk Apakah di dalamnya Ada dosa Yang saudara Tutupin Saudara dan saya Tutupin Ingat Dosa itu Memisahkan Dosa itu Seperti Lepra Ingat Lepra Tau Penyakit Lepra Tiba-tiba Tiba-tiba Tangannya Puntung Jarinya Setiap ruasnya Puntung Telinganya Lepas Hidungnya Ngerowol Ya Kaki Drijinnya Hilang semua Itu loh Dosa Mencuri Mengambil Bagian Yang saudara dan saya Harus terima Dari setiap Rencana Tuhan Yang indah Karena dosa itu Adalah Lepra Kita buka Matius 32 Masmur 32 Ayat 3-5 Selama aku Berdiam Diri Tulang-tulangku Menjadinya Lesu Karena aku Mengeluh Seperti Yang hari Ini berarti Apa Enggak Mau Diungkapkan Udah tahu Berdosa aku Dima aja Kuat-kuatan Sama Tuhan Ya kuatan Tuhan Bener enggak Mau diapak Tetap kuatan Tuhan Katanya selanjutnya Setiap siang Malam tangannya Tanganmu Menekan aku Dengan berat Sumsumku Menjadi kering Seperti oleh teriknya Musim panas Sela Maksudnya Setiap siang Renung Ayat yang selanjutnya Dosaku Ku beritahukan Kepadamu Dan kesalahanku Tidaklah Ku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku Kepada Tuhan Pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau Mengampuni Kesalahan Karena dosa-dosaku Ingat ya Jangan biarkan Bukan berarti Terus alat aku Tego Enggak Enggak Tego Karena sebetulnya Allah itu Mengingat melihat Memberikan Semua Yang Predikatnya Bahwa dia itu Baik Dan Banyak lagi Tidak ada Bayangan Pertukaran Amen Dia itu Baik Mau dia apa-apain Tetap Baik Allah itu Saudara dan saya Yang belum Mengerti Jangan Biarkan dosa Itu Selepah Selepah Yang mengambil Bagian Saudara Saudara dan saya Nikmati Di dalam Tuhan Saya kan buka Dosa apa yang harus diakui Buka Matius 15 S19 Matius 15 Karena dari hati Timbul segala pikiran Jahat Pembunuhan Persinahan Percabulan Pencurian Sumpah palsu Dan hujat Gak usah Jelaskan ya Nanti Habis waktu saya Karena saya Mesti Kepas dua lagi Yang saudara Harus akui Kemudian Jangan sepelekan Allah itu Gak mau Diduakan Ingat baik-baik Saya ngomong gini Keras Allah itu Cala cemburu Gak mau Diduakan Jangan Sekali-sekali Saudara Berkompromi Dengan para Perdukun Dan para Normal Dan yang lain-lainnya Mau jimat Mau apapun juga Patung-patung Mau apapun juga Arca Mau batu-batu Yang saudara simpan Untuk jimat Saudara Buang itu Sebelum itu Mengikat Saudara dan saya Kau menyimpan Saja itu Mengikat Hidupmu Saya ini Pulang dari Israel Bawa yang namanya Piringan Dari Mesir Itu ada gambar-gambar kan Macam-macam disitu kan Dan saya suka simpan Beberapa Bukan Hiasan-hiasan Dinding lah Di suatu daerah Saya selalu tahu Kalau di rumah saya itu Memang saya gak bisa lihat Tapi saya tahu selalu Ada yang aneh Di rumah saya Saya coba gini Ini kok aneh apa Ternyata Dan dia itu gak bisa Saya kan selalu berdoa Bungkus dengan darah Yesus Jagai dengan malaikatmu Dia itu geliputnya Di ruangan tamu Tapi sebelah sana Tidak bisa masuk ke sini Ternyata Semua barang-barang itu Saya simpan Di daerah bufet sana Setelah saya tahu Saya bakar Tidak ada lagi Memang emang Tapi saya harus buang Karena saya gak mau Itu menjadi tempat Buat roh jahat Itu tinggal Di dalamnya Mengganggu saya di rumah No Jadi ya Jangan bersekutu dengan kegelapan Dukun paranormal Penjimat Datang ke dukun Minta pesugia Minta ini Minta ini Minta ini Minta ini Opo alamu gak sanggup Ngerti? Ya? Opo alamu gak sanggup Allah terlalu sanggup Untuk berkati saudara dan saya Ya? Yang kedua Yang terlanjutnya Dosa apa yang harus diakui? Saya gak akan berkumpas panjang-panjang Pokoknya sudah ngerti ya Ya? Akui Supaya beres Ketidakjujuran Dalam harta yang dipolong Dengan tidak benar Nah ini Oco kaget dulu ya Kalau saya ngomong Tentang Perpuluhan Saya belajar jujur Dengan perpuluhan Saya mengembalikan Semua Gaji saya pertama kali Pada saat bekerja Kepada Tuhan Dan saya dapatkan Pertolongan Pemeliharaan Tuhan Karir saya Karena semua Kepada Tuhan Ya? Sekalang Selalipun Perpuluhannya harus Gede banget Saya gak pernah Eman Karena saya tahu Itu miripnya Tuhan Saya harus jujur Berikan perpuluhan Gimana mau tahu Pertolongan Tuhan Tuhan bilang Uji aku Apakah aku Apakah aku Tidak membukakan Tingkap-tingkap Lagi banggilum Dan memberikan Kepada Berkat Melimpa-limpa Saya juga pernah Ngalami Sudaraku Ya Tapi saya gak pernah Berhenti memberi Perpuluhan Tapi saya pernah Ngalami Masalah keuangan Tetapi saya melihat Pertolongan Allah Yang luar biasa Jadi Jujurlah Dengan hati Yang dipolore Perpuluhan Ayo kita buka Malaiknya 39 Kamu telah kena Kutuk Kamu telah kena Kutuk Tetapi kamu Masih menipu Aku Ya Kamu seluruh Bangsa Belajarlah Jujur Dengan keuangan Yang diberikan Tuhan Buat saudara Dan saya Bukan untuk Nenogrit Jambat Tuhan Gereja ini Harus berjalan Ngerti ya Bukan uang yang Ceblok langsung Baca terus 10 Maliaki 3 Langsung lanjut Nggak buka ya Bentar Bentar ya Maliaki 3 Supaya 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 sudah ngerti Ini jujur Kita ini mau hidup Jujur Oke Menipu Tuhan Kamu telah kena kutuk Tapi kamu masih menipu Aku Ya kamu seluruh bangsa Dikatakan Bawalah seluruh Persembahan Persepuluhan itu Kedalam rumah Perpendaraan Supaya ada Persediaan makanan Di rumah siapa Pendeta Enggak toh Di rumahku Gereja Tuhan ini Harus hidup Ini rumah Tuhan Bukan rumah pendeta Makasih Tuhan Dan ujilah aku Firman Tuhan Semesta alam Apakah aku tidak Membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan Kepadamu Berkat Sampai Berkelimpahan Jadi jangan iri Kalau lihat orang lain Diberkati Tanya Kau mengembalikan Perpuluhan ya Miliknya Tuhan Jujur ya Kalau belum akui Seberat apapun Beri Kembalikan Itu miliknya Tuhan Ojo curi Ya Sorry ya Kalau saya ngomong Gini apa-apa adanya Enggak ada Sponsor Saya hanya Mengembalikan Firman Buat hidup Saudara dan saya Dosa yang harus Sudahkan saya Jujur di depan Tuhan Adalah Kau sudah punya Kepahitan Sudah Dendam Sakit hati Buka sama Tuhan Oke Sudah dimampukan Kau sama Tuhan Untuk bisa mengampuni Ya Yang kedua Kita akan belajar Dari Lukas tadi Saya langsung aja Nanti yang kedua ini Yang ketiga aja dulu Nanti balik yang kedua Ya Kalau ada waktu Kalau yang kedua itu Tentang pribadi Tuhan Sudah gak usah dirakukan lagi Ya Kita jujur Yang ketiga adalah Kita belajar dari si Sulung Banyak orang tersesat Jadi anaknya Tuhan Kok bisa Banyak Yuk Buka Lukas 15 27 31 Lukas 15 27 31 Ya Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli Anak lembut Tambun Karena ia mendapatnya Kembali dengan sehat Maka maralah Anak sulung Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Tetapi ia menjawab Ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun Aku melayani Bapak Dan belum pernah Aku melanggar Perintah Bapak Tapi kepadaku Belum pernah Bapak Memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita Dengan sahabat-sahabatku Tapi baru saja Datang anak Bapak Yang telah memboroskan Harta kekayaan Bapak Bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka Bapak mau menyembeli Anak lembut Tambun Itu itu dia Kata ayahnya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama Dengan aku Segala kepunyaanku Adalah kepunyaanmu Adakah Banyak kan Anak-anak Tuhan Yang tersesat Di dalam keluarga Tuhan Kenapa banyak Tibur iri hati Iri sama sana Dipakai Tuhan Benci aku Kok saya dipilihiku Kok aku gak disuruh melayani Padahal suara kuapi Kok aku diberkati yuk Aku kok enggak Padahal aku disuruh memberikan semuanya Ingat Banyak seperti ini Aku sudah tinggal Bapak aku Aku menyayangi Bapak Aku minta lembu aja Enggak dikasih Eh Tuhan sampaikan Benda ayat yang terakhir Engkau sudah bersama dengan aku Segala kepunyaanku Kepunyaanmu Apa yang salah? Anaknya Enggak pernah minta Dulu saya orang tipe Enggak suka minta sama Tuhan Bagi saya menyembah Dan mengasih Tuhan Tuhan tahu semuanya Berjalannya waktu Kedewasaan itu Tuhan ajarkan buat saya Minta Supaya penuhlah sukacitamu Yuk buka Yohanes 16 Eh 23 24 Ya Alamau Ungkapkan saja Tuhan aku ingin melayani ini loh Tuhan Tapi kenapa aku enggak ditunjuk-tunjuk ya Apakah aku sudah cocok Tuhan Memang melayani bagian itu Atau ada bagian lain yang kau harus arahkan aku Ngomong aja sama Tuhan Saya selalu punya bisnis seperti itu Bagi saya promosi itu datang dari Tuhan Maka itulah benar di depannya Dan kasih dia Saya selalu katakan ladang itu milikmu Tuhan Aku ini cuma kacung hambamu Jadi kalau kau suruh aku pergi kemana Aku siap Kalau sekarang aku belum suruh Membajak ladangmu Tuhan Berarti aku sedang disiapkan Untuk menjadi alatnya Diperlengkapi Supaya aku mbajak Aku benar Tau ya Oh jadi itu petani Sengasal mbajak Grotak-grotak-grotak Rusak kabe Tanturani Aku enggak mau kayak gitu Makanya aku selalu berkata Tuhan Kalau aku kau belum izinkan aku Melayani mu Aku siap Makanya aku enggak Dijauhkan dari pikiran-pikiran iri Hati bleketek-bleketek Enggak ada Bagi saya Waktu Tuhan Itu Yang terbaik Waktu Tuhan Dalam segala hal Dalam pekerjaan saya Sekalipun Harus di bawah Aku cuma menikmati Kalau aku izinkan Aku seperti ini Tuhan Terima kasih Berarti aku enggak stres Satu setengah tahun Lumayan Aku jalani saja Ngapain iri hati dengan orang lain Aku nikmati Karena pada saat saya naik lagi posisi itu Saya menikmati stres kembali Makanya saya nikmati saja Tuhan tahu yang terbaik Ungkapkan kebutuhan saudara Sekecil apapun Supaya hati ini bersih Enggak timbul macam-macam Sama orang lain Bahkan lebih-lebih Nyalakan Tuhan Kalau aku lihat orang yang nyalakan Tuhan Aku tidak pites Hal itu baik Oh coba salah Sehingga salah kita Sudah dan saya Enggak pernah mengungkapkan sama Tuhan Ngomong Punya masalah Punya kebutuhan Punya keinginan Punya kerinduan Apapun Ungkapkan sama Tuhan Ngomong Cerita sama Tuhan semua Itu jujur Supaya saudara saya gak salah mengerti Supaya saudara dan saya Itu seperti orang yang tidak Apa ya Kesasar di rumah sendiri Ya Tahu kesasar ya Bapak yang melakukan rono Aku melakukan ini Ya Makanya Si sulung salah mengerti Dengan Allah Kalau gak mau salah mengerti Bangun hubunganmu terus dengan Tuhan Supaya engkau tahu Sebuah kejujuran itu seperti apa Dalam segala hal Cerita sama Tuhan Ya Lewat doa Itulah cara memperkomunikasi Doa itu adalah sebuah hubungan Melalui hubungan Tercipta hak istimewa Melalui keintiman Kan kalau doa pertama-tama Ada hak istimewa Tapi nanti kau sudah lebih lagi berdoa Dan Tuhan taruh kerinduan Sudah lebih intim lagi Hmm Tercipta Pengaruh Kalau sudah Tuhan dibia sodara Siapa lawan sodara Apa yang baik dia akan berikan Yang terakhir Yang saya katakan Saya akan lompat Jujurlah dengan Tuhan Kalau sodara mengasihi Tuhan Jujurlah untuk mengasihi Tuhan Ungkapkan semua dengan cara sodara menyampaikannya Mau pujian jingkrak-jingkrak Mau dengan menang Dengan ketawa Kalau sudah mengasihi sesama Mengasihi orang tuamu Mengasihi sesamamu Mengasihi istri dan suamimu Mengasihi anak-anakmu Ungkapkan Jangan cuma kebatinan Allah itu ngajari Langsung dia lari Pada saat dia dibungsi Dia peluk dia Itu ungkapan Kalau kasih cuma di batin Tidak ada yang mengerti Tunjukkan Kalau engkau mengasihi suamimu Engkau mengasihi istrimu Engkau mengasihi anakmu Anak mengasihi orang tua Tunjukkan Biarlah kebaikan hatimu Dilihat Orang Tuhan Sudah dekat Ya Ini kebenaran yang Saya mau sodara dan saya jujur Dengan Tuhan Kalau memang ada yang harus dibereskan Engkau usah cerita sama hamba Tuhan One on one Dengan Tuhan saja Itu lebih daripada cukup Ya Lebih enak Sudah jujur sama Tuhan 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 ubah aku Aku sudah berdosa ini Besalah ini Ungkapkan sama Tuhan semuanya Oke Yuk kita panggil begitu sama-sama Kudatang padamu Apa adanya Tuhan Terima kasih